Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dijawah udah gak ada orang salam pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yikira buat penontonnya Ya kan jawab salah sesenah ya kak ya Oke jadi dalam kesempatan kali ini Saya kenalan dulu ya Geberania Maya Arindani Dalam kesempatan kali ini kita akan mengisi podcast Judulnya apa nih kak kalau boleh tau Apa ya mungkin terkait dengan tua semuanya terkelihan mungkin ya Ya bener sekali ya Ya di depan saya ini sudah ada kakak-kakak alumni Kemar 2 Gersik yang tentunya luar biasa Dan juga berprestasi ya teman-teman Nah karena ada bupata yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang Maka dari itu biar sayang ya sama narasumber kita gitu Jadi kita kenalan dulu ya Oke dimulai dari kakak perempuan yang cantik Halo kak Ya boleh kenalan dulu kak Kak namanya siapa? Jadi nama saya Seti Rosalina Biasa dipanggil Lina Ya Angkatan berapa kak? Lulus dari sini angkatan 2018 Dari 2018 Kalau satunya kakak? Kalau aku namanya Alan Karangga Biasa dipanggil Alan Sama juga sama kak Lina Lulusan tahun 2018 juga Nah karena kita sekarang membahas tentang perkuliahan ya Sebelum kita membahas perkuliahan gimana kalau kita flashback dulu Tapi belum Kayaknya belum perkenalan deh Untuk Nah apa? Harusnya kita perkenalkan Oh Tadi udah sebut nama Oh udah Tama aja Tama aja Oke udah aku perkenalkan yang anak tau ya teman-teman Oke Perkenalkan nama aku Gilbrania Maya Arindani Boleh dipanggil Agil Boleh dipanggil Brania Maya Terserah boleh ya Pokoknya jangan panggil aku sayang Oke Sama kayak kakak-kakak di depan kita ini Aku juga alumni Madua Gersik Angkatan tahun 2020 Ya Semua juga pada tau ya Angkatan 2020 disebut juga sebagai Angkatan Corona Sabar ya kakak Ya Sabar aku Sabar selamat kakak Ya Udah ya Karena aku udah perkenalan Lanjut aja ya Di pembahasan yang pertama Kita mau flashback dulu nih Gimana dulunya kakak-kakak ini Dimandua Gersik Pas waktu kelas 10 Kelas 11 Kelas 12 Itu kayak gimana aja sih Mungkin aktif di organisasi Aktif berprestasi Atau mungkin di kelas lalu dapat ranking Atau gimana nih Boleh dari Kak Lino dulu Kalau aku Waktu awal-awal mungkin masih penjajakan kali ya Jadi masih maker-makernya Nggak ikut apa-apa Baru kelas 11 itu Baru ikut organisasi Mulai ikut lomba-lomba Organisasi apa ya kak dulu? Dulu aku ikut jepret Jepret Oh Itu ya majalahnya mendua ya Majalahnya mendua Itu disitu kakak pernah menjapet sebagai apa Kalau boleh tau Kalau saya jadi keormading Yang bagian Olang-olangading gitu Ya keren-keren sekali ya Lalu pas waktu kelas 12 nih Kelas 12 Masih ikut Itu kayak lomba-lomba gitu Sampai Menjelang UN Udah baru stop Untuk lomba-lombanya Boleh di mention nggak nih Buat temen-temen penonton Pernah ikut lomba apa aja Lomba Cuman Cuma matematika Sama jurnalistik Berarti kakaknya ini Spesialisasi matematika ya guys Dengan matematika rasanya kayak udah Oke lanjut ke kak Alani Gimana nih Sama di Mandua Oh ya mungkin nggak ada obita sama kak Lina ya Kalau mulai 10 dulu itu Jujur saja Agak berat kalau menurut kakak Apalagi semester pertama Dulu memang sebenarnya Mandua bukan tujuan utama aku Ada satu sekolah lah Tujuan aku sekolah Tapi kebetulan karena saat itu Mandua ini Pembukaan PBDB-nya terlebih dahulu Lebih dulu dari bagai yang lain Dan kebetulan aku keterima Yaudah disini aja Awal-awal itu juga Mungkin masih pengenalan Meskipun kegiatan Jauh berbeda sama Di asal sekolah Waktu SMP Tapi Ya itu Karena masih pengenalan Hampir semua ekstrapolikuler itu Aku ikuti Mulai dari pramuka Terus Pas kibra Ada juga Kelubuasa Paduan suara itu enggak kak Paduan suara Akan ikut Tepat ikut Itu kan sebenarnya Dicarik dua Paduan suara Tapi karena Enggak tahu kenapa Aku enggak ikut seleksi Enggak jadi ikut seleksi Ikut Tapi untuk Akan ada dua tahap Kalau enggak salah Tahap dua aku enggak Nah ikut Itu juga persiapan lomba Jadi pokoknya Hampir semua Setelah kurang-kurang Aku hampir ikut semua Semuanya kelas Dan enggak capek itu kak Semuanya diikutin Tepat-tepat pasti Apalagi ada jadwal yang Baru-baru yang crash Satu sama lain Jadi kadang Ikut separuh Oh separuhnya sudah selesai Habis ini kegiatan Ngapain Ngapain Ganti ikut yang lain Sampai Waktu kelas dua itu baru Aku harus milih nih Mana yang benar-benar Aku terjun di dalam nyajan Akhirnya ada beberapa kegiatan Yang aku lepas Kayak pas kibra itu Aku lepas Terus Pramuka juga aku lepas Dan aku akhirnya Fokus di klub bahasa Inggris Tapi bukan berarti Kedua klub itu Buruk Yang keduanya Sangat bermanfaat Tapi aku mikirnya Oh I can be more Get improvement there Aku bisa dapat Lebih banyak pengembangan Di klub bahasa Inggris ini Jadi Oh Aku pilih satu Tapi aku tepung di sana Oke Keren sekali ya Cerita dari kedua kakak kita ini Nah Tadi Sempat mention ya Di klub bahasa Inggris Tentunya disitu Kakak mengembangkan diri ya Mengimprovisasi diri Disitu sering ikut lobe juga enggak? Alhamdulillah Dulu beberapa kali ikut kegiatan bahasa Inggris Meskipun bukan yang pure teori bahasa Inggris Kaya oleh biasa bahasa Inggris Itu kan benar-benar pengetahuan kita Kaya bahasa Inggris Dan Pokoknya benar-benar pure bahasa Inggris Tapi aku Tidak ikut olimpia Dan ikut di speech Di speech Belang speech contest Bidatau bahasa Inggris Jadi disini Tidak hanya Melatih Bahasa Inggris Tapi juga Melatih public speaking Tentunya Percaya diri Dan berbagai ilmu lain Karena Untuk menjadi public speaker We have to Have a high knowledge About anything around us Jadi Harus sering-sering baca berita Harus sering-sering baca Materi Yang mana Itu nanti Bisa jadi Buat bulan kita Waktu menyusun speech Jadi Yang aku dapat Tapi Berbagai Aspek Ilmu Juga Aku terjadi Dalamnya Waktu Ikut peluasa Inggris Itu nanti Wah Luar biasa sekali Jadi Itu sekelas Pandang Dari kedua kakak kita Selama di Madasa Alias Negeri Dua Gesit Tentunya Lewat ini Bisa membawa Kehidupan Lebih baik Di perkuliahan Sepertinya Benar begitu Nah Tadi Udah Facebook Kita kembali Ke masa depan Jangan lama-lama Meratapi Masalah Apalagi Meratapi Meratapi Mantap Oke Sekarang aku mau tanya nih Kak Lina kuliah dimana ya Aku di UNESA Di UNESA Kalan? Kalau aku di UNESA juga Jurusan apa nih? Jurusan saya teknik informatika UTI Kalan? Biologi Kenapa ya kok milih kuliah di UNESA Dan kenapa juga milih jurusan itu? Kenapa milih TI Kenapa milih biologi? Kenapa kok gak milih yang lainnya? Misalnya Kan tadi Kak Alan Jago nih ya Di speech Kenapa gak milih bahasa Inggris? Lalu Kak Lina Oke lah di jurnalisi Kenapa gak milih Di sastra Indonesia? Kenapa Kak? Jadi Kak Lina kenapa ya? Coba Kalau aku Aku sebenarnya Gak ada niatan juga Ambil TI Tapi waktu itu Disarankan sama Salah satu turunan dua Namanya Ibu Aida Disitu beliau bilang Karena saya bisa di matematika Terus fisika Terus hobi hitung-hitung gitu Lalu disarankan Masuk ke teknik informatika Dan Beberapa kali Pendaftaran juga Ternyata Memang sepertinya Rezakinya di teknik informatika Di pilihan lain itu Tidak pernah ada yang lulus Lalu Kalau Dari Kak Alan sendiri Kenapa Milih Biologi? Padahal Jago speech gitu Kenapa ya Kalau Milih Biologi? Jadi sebenarnya Meskipun waktu Aku tadi bilangnya Kalau aku juga Aktif di kolom Bahasa Inggris kan ya Tapi sebenarnya Waktu Alia Aku juga Sering ikut kegiatan Olimpiade Biologi Jadi Mau gak Mau kan Saya Aku tuh Sudah terjun di Biologi Dan cukup Cukup Tahu banyak Salah daripada Teman-teman yang lain Gitu kan bisa dikatakan Dan Kayaknya Aku bakal bisa berkembang lagi Jika aku masuk Ke Bahasa Inggris Eh Biologi Bukan berarti Aku Tidak mungkin berkembang Di Bahasa Inggris Cuma Aku merasa Kayaknya Aku lebih enjoy di Biologi Daripada aku belajar Bahasa Inggris Jadi makanya Aku Oh masuk Biologi Jadi Kalau nanti Biologi Aku bisa Raih beberapa Impianku Disana Contohnya Jadi peneliti Jadi Salurnya kan disitu Jadi Mungkin gak apa-apa Ambil Biologi Dan kebetulan juga Karena memang Biologi ini kan Ilmu murni sebenarnya Tapi secara langsung Juga bisa Kita terjun ke dunia pendidikan Dan sebelum aku Waktu perkulihan Itu ada Ayahku Nyampaikan sesuatu Sebenarnya Ayah itu pengen punya Anak guru Jadi Ambil Biologi Jadi Kalau misalkan Aku Ada Minat Jadi guru Aku masih bisa Terjun ke dunia pendidikan Tetapi Kalau Misalkan Aku gak Pengen Terjun di dunia pendidikan Mesti bisa jadi peneliti Benar Begitu ya Oke Luar biasa sekali ya TI dan juga Biologi Nah Ngomong-ngomong Tentang kuliah Pastinya kita Udah pada tau ya Sebelum Memasuki Universitas Pasti ada beberapa Tes yang harus dilawati Salah satunya SNMPTN Dan juga SBMPTN Nah Ini boleh Kasih Cerita gak Buat teman-teman Terkait Pengalaman Selama SNMPTN Atau SBMPTN-nya Ini kakak-kakak Ini tim Lelos SNM Apa tim lelos SBM Tim lelos SBM SBM juga sih Tim lelos SBM juga guys Kita suka nih Oke Jadi Boleh Cerita gak Mulai dari Awal dari Senam PTN Sampai akhirnya SBM gitu kak Dari kak Lina Gimana Saya Saya kebetulan Gap Year Wah Jadi Ikut SBM Tiga kali lah Tiga Karena kan tahun 2019 nya dua kali Eh 2019 nya dua kali Dua kali tes Oh Bener-bener Kan 2019 kan Dua kali ya Yang sisanya tuh Terus kali Oke 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 Next Gimana nih kak Pertama SBM Gak lelos SNM SNM Oh iya SNM SNM gak lelos Itu ambil mana kak Ambil Mana ya Lupa Ambil Kalau gak salah UNESA juga Sama UM Kalau gak salah Jurusan Jurusannya Udah gak tau juga Lupa Kalau gak salah Matematika Sama Apa gitu Ya abis dari Senam PTN Pengumuman Ternyata Gak lelos Sedih gak kak Ya sedih Sedih Biasa kan justru Niusan Atau sedih Loh Mungkin karena Udah ada planning Gitu Harus mempersiapkan Terus lanjut di SBM Gimana Lanjut di SBM Ambil UNESA Itu yang tahun 2018 Ambil UNESA Sama UTM Ada Matematika Sama Teknik Informatika Terus Lolos Di Teknik Informatikanya UTM Tapi gak diambil Kenapa kok Kalau diambil Bidik misinya Gak lelos Di bidik misi Meskipun Lelos Di Kuliahnya Berarti Beda ya Untuk seleksi Bidik misi Sendiri Sama Kuliahnya Jadi Kuliahnya Dulu Baru Bidik misinya Ada Seleksi Terus Selesai 2018 Akhirnya Gak lelos Bidik misi Untuk stop Kuliah Apa yang Kakak rasain Sempet Kesel Pengen kuliah Tapi gak Udah bisa Mungkin Belum Rejeki Terus Sempet Kayak Gak maulah Udah 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 Stop disini Udah 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 Terus Abis itu Selama Kakak Gembier Itu Apa aja Yang kakak Lakuin Semasa Gepier Aku kerja Kerja di Kerja di Pertama itu Aku kerja di Pabrik Kayu Di Bobo Di Pabrik Katwara Kemudian Dapet Dua Minggu Keluar Ganti ke PT Sarana Karya Utama Di Bersik Kerja terus Terus Sampai Akhirnya Ada pembuka lagi SBMPTN Ikut lagi Persiapan Belajar lagi Itu Kenapa Mau ikut Padahal Sempet Rasa Kayak Udah Aku Aku Nyerah Aku Capek Aku Start Aku Dia Kenapa Ada Kembali Untuk Kuliah Itu Saran Dari Teman Terus Terus Masih Ada Keinginan Akhirnya Ya Udah Dijubah Dan Akhirnya Berhasil Di TDI Wah Sungguh Luar biasa Kejuangannya Kak Lina Jadi Buat teman-teman Yang Nantinya Semoga Kita bisa Terima Di SNMPTN Dan juga SBMPTN Tapi Kita Tau Rencana Tuhan Seperti Apa Ketika Kalian Mengalami Apa Seperti Kak Lina Alami Tentunya Gak Cuma Kak Lina Biasanya Juga Banyak Yang Alami Tetap Jangan Patah Semangat Tetap Berajim Belajar Dan Yakin Bahwa Rencana Allah Itu Ada Yang Terbaik Seperti Kak Lina Oke Lanjut ke Kak Alan Gimana Cerita SNM SBMP Pedu Drama Kali Kaliku Atau Sebagainya Kalau Drama Mungkin Perjuangannya Gak Seberat Kak Lina Mungkin Jadi Meskipun Diterima Waktu Angkatan 2018 Kalau Kak Lina 2019 Jadi Alhamdulillah Aku dulu Langsung Lolas Di Tahun 2018 2018 Tapi Enggak Di SNMPTN Di SNMPTN Kalau Di SNMPTN Dulu Aku Ambil Universitas Erlangga Kesehatan Masyarakat Sama Ilmu Teknologi Lingkungan Oh Belum Lolos Belum Lolos Saat Itu Sebenarnya Kan Setelah Pilihannya Ada Tiga Setelah Tidak Aku Belum Ambil Biologi Saat Itu Belum Ambil Biologi Gak Ada Kepikiran Biologi Atau Itu Ada Kepikiran Cuma Ambil Gak Soalnya Rame Kalau SNMPTN Itu Jangan Ambil Dua Nantinya Nanti Didualkan Gak Gitu Memasukkan Itu Salah Salah Saran Guru Di Madrasah Sih Juga Berkat Saran Beliau Masuk Di Biologi Sekarang Dapat Kesempatan Juga Di Biologi Yang mana Sangat Meringatkan Perkulian Saat Ini Itu Sih Jajuan Bila Sekarang Sudah Di Jurusan Biologi Sekarang Pastinya Masing-masing Dari Kita Sudah Bersyukur Dengan Apa Kita Dapatkan Sekarang Jadi Buat Teman Sekali Lagi Jangan Patah Semangat Dan Tetap Rajin Belajar Dan Pastinya Yakin Bahwa Selama Kita Punya Mimpi Dan Kita Merealisasikan Kita Pasti Bisa Merah Itu Oke Abis Cerita SNM SBM Gap Dan Boleh Tahu Teman Teman Jalur Jalur Dapat Bedik Miss Itu Gimana Caranya Siapa Dulu Mungkin Beda Tau Beda 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 Mekanisme Mungkin Ya Kalau 2018 Kalau Tidak Salah Kak Lina Jangan Daftarkan Yang 2018 Jadi Tadi Kak Lina Sempet Singgung Kalau Di Bedik Miss 2018 Itu Gagal Ya Kak Jadi Bedik Miss Sebenarnya Sistem Dari Teman Dibut Pusat Dan Itu Kayak Universitas A Dikasih Kuota Sekian Jadi Mungkin Saat Itu Kak Lina Kuota Yang Dantar Bedik Miss Terlalu Banyak Jadi Harus Dipilih Siapa Yang Harus Menerima Siapa Yang Belum Bisa Menerima Bedik Miss Dan Kita Daftar Bedik Miss Terlebih Dahulu Di Laman Khusus Untuk Bedik Miss Jadi Setelah Daftar Kita Daftar Senang PTN SPM PTN Nanti Terpengar Sama Akun Kita Di Website Kita Tadi Sudah Ter Cover Disitu Bahkan SPM PTN Berbayar Berbayar Kalau SPM PTN Itu Kalau Ikut Bidik Miss Tas Nggak Berbayar Sampai Perkulian Bedung UKT Itu Bayar Uang Uang Terus Enak Sekali Ya Lalu Untuk 2019 Gimana Kakak Kan Coba Di 2019 Kalau Hampir Sama Sebenarnya Sama Cuma Karena Saya Kan Awalnya Bedik Miss Nggak Lolos Jadi Saya Masih Bisa Menggunakan Kesempatan Bedik Miss Lagi Untuk Ikut SPM PTN Lagi Seperti Itu Kalau Andaikan Di 2018 Saya Lolos Bidik Miss Kemudian Saya Tinggal Saya Tidak Akan Bisa Mengambil Bidik Miss Lagi Karena Sistemnya Sudah Ya Sudah Nah Kalau Untuk Di Tahanku Sendiri Ya Kak Di Tahun 2020 Itu Kita Ada Persyaratan Untuk Punya Kip Kuliah Tidak Tidak Jadi Yang Punya Kip Kuliah Baru Di Perbolehkan Untuk Daftar Bagi Miss Sebenarnya Jadi Lebih 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 Mudah Di Tahun Sebelumnya Ya Kak Ya Di sini Kita Harus Kip Kuliah Oke Selesai Biasiswa Selama Kuliah Dari Kak Alang Kan 2018 Pasti Sudah Rasain Kuliah Offline Selama Kurang lebih Berapa Tahun Satu Tahun Setengah Tapi Kalau Korona Itu 2019 Awal Mungkin Satu Setengah Tahun Tiga Semester Itu Full Offline Yang Semester Empat Itu Blanked Dari Kalina Berarti Kurang lebih Setengah Tahun Terus Satu Semesternya Lagi Dendit Kalau Aku Online Dari Awal Sampai Akhir Jadi Nih Om Terkait Kuliah Kuliah Online Versus Kuliah Offline Bisa Diceritain Dari Kak Alang Sama Kak Selama Selama Kuliah Offline Kayak Gimana Aku Kan Juga Kuliah Offline Tapi Masih Belum Keturutan Boleh Dikasih Insight Insight Buat Teman Teman Yang Lain Disini Coba Aku Dulu Kalau Aku Kita Kuliah Offline Kalau Dibiologi Memang Identik Dengan Banyak Praktikum Banyak Kegiatan Laborat Barunya Jadi Kalau Kuliah Seru Banget Kalau Menurut Jadi Hampir Setiap Minggu Ada Minimal Dual Ada Kegiatan Di Laboratorium Minimal Bahkan Kalau Di Semester Tiga Itu Lima Kali Di Laboratorium Praktikum Jadi Karena Biologi Memang Pentingnya Di Skill Kita Skill Kita Dapat Terus Kalau Dari Sekitar Secara Belajar Beda Beda Kalau Aku Sendiri Termasuk Orang Yang Suka Mendengarkan Orang Menjelaskan Jadi Dengan Saat Dosen Menjelaskan Materi Itu Benar-benar Aku Perhatikan Dan Dengan Lebih Mudah Aku Menerima Materi Yang Ditangkap Dan Kalau Online Itu Pertama Skim Kita Baga Baga Banyak Bagaimana 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 Caranya Bisa Diterapkan Online Jadi Saat Itu Mungkin Dikasih Data Disuruh Buat Pembahasan Bagaimana Bagaimana Karena misalnya jam itu bisa buat bermacam-macam, bisa buat rapat, bisa buat nanti diskusi Biar praktikum itu bisa cukup satu jam kalau memang anaknya cepet dan well prepared sebelumnya Jadi harus pinter bagi waktu sih kayak online gini Gak boleh ngecepat sama zona nyaman gitu Itu sih kalau aku menurutku Kalau Kak Lina sendiri gimana nih? Kalau aku kan TI TI itu emang kalau untuk praktikum ya cuma praktikumnya koding-koding kayak gitu Jadi memang antara online sama offline gak jauh beda aja Bedanya cuma waktu kalau teori-teori kan kebanyakan matematika Nah kalau matematika kalau belajar sendiri kan jadi rektor ini Jadi ya susahnya cuma di matematika aja sih Jadi intinya kita semua merasa bahwa kalau offline memang lebih baik ya Lebih baik Bisa lebih baik, bisa juga Tergantung situasi gitu ya Tergantung situasi kayaknya pribadi juga Iya pribadi juga ya Kalau memang anaknya dia punya motivasi kuat Kalau misalkan dirumah ya mereka bakal bener-bener ngabaikan kuliah dari Apa jam-jam kuliah itu pasti bener-bener diabaikan Cuma mungkin login atau kemudian ditinggal atau gak didengarkan Atau mungkin buka dua tab, satu usul kuliah, satu liburan mungkin Pasti berenang kan? Pasti berenang kan? Kalau lagi bener-bener kayak sentuh banget gitu Akhirnya yaudah sih Di layar belah gitu Tapi kalau misalkan anaknya bener-bener produktif di rumah Buatnya banget kegiatan, kompetisi bahkan juga Sekarang kan artan-artannya diadakan online Kalau memang anak-anak teman-teman juga Memang produktif anaknya Bahkan sehari ini bisa dua-dua isi Dan bisa ikut langsung dua perlombaan Aku sempat ikut di awal-awal juga sempat dua kali mungkin Tapi dua-duanya belum roles Dan karena memang tugasnya nunggu lagi Jadi untuk kebiasaan itu Mungkin ini nanti mulai dua isi lagi mungkin Oke semangat ya Kak Jadi meskipun kondisinya online Tetap harus punya target sendiri Harus punya motivasi buat bicara apa yang kita inginkan saat itu Tadi udah selesai bicara tentang kuliah online-offline Bahwa ya semuanya balik lagi yang tergantung ke pribadinya kita Jangan jadi orang yang mageran gitu Dan terjebak ke zona nyaman Bener-bener harus dihindari nih ya Oh iya Tadi Kak Alman sempat mention bahwa Untuk kuliah online ini sebenarnya ada banyak kesempatan sekali Buat kita ikut lomba Salah satunya lomba SI gitu Karena banyak yang diadakan online Nah dari kakak-kakak ini ada nggak Kayak motivasi atau cara bagi waktu Atau tips atau info-info terkait lomba dan sebagainya selama di perpuliahan Terutama di masa-masa online kayak ini Jadi Kak Alina? Kalau info-info sebenarnya ada Kemudian di kampus juga ada di fasilitasi grup telegram Kalau kita ada kompetisi yang sudah kompetisi gitu Jadi ya pintar-pintarnya kita aja kalau membagi waktu juga Tapi kalau online lebih banyak free-nya Karena kalau kelas tatap muka di zoom juga nggak selalu Jadi waktu itu bisa kita pakai buat ikut-ikut kompetisi yang ada gitu Terus apa ya Itu sih Kalau masalah kalah Kalau aku info pasti banyak banget ya di Instagram Di Instagram juga Terus temen-temen juga sering share info Mungkin tadi WhatsApp telegram ataupun grup-grup yang lain Itu kan sering Itu segala informasi pasti banyak-banyak berseliuran Kalau terkait waktu Kalau aku aktif lomba Biasanya itu waktu hiburan biasanya Biar nggak berkuliahan Saatnya kalau juga loporannya banyak Eh banyak banget ya Sebenarnya bisa kalau mau Mau bagi waktu Cuma kadang terasa kayak udah capek banget gitu loh Tiapkan di laporan, 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 laporan Dan laporan Jadi karena kita kan kuliahnya kan liburnya cukup panjang juga Yang satu liburnya satu bulan Yang kedua kita liburnya hampir tiga bulan kan Jadi waktu kekosongan itu Itu aku gunakan buat Kadang ikut lomba kalau nggak ada kegiatan Jadi kadang kita ikut magam Atau nanti ada pelatihan Tapi jarang sih kalau pelatihan sampai tiga bulan Jadi untuk mengisi waktu kekosongan itu bisa diisi Buat kegiatan-kegiatan ikut lomba Jadi mahasiswa itu always produktif ya Kalau waktu masuk kuliah kita aktif Buat ikut pola kuliahnya Waktu liburan kita isi dengan lomba dan lain sebagainya Tapi kalau misalkan mampu waktu berpelainya juga nggak pampu kan Iya, kalau lebih bagus gitu ya Keren banget gitu man Oke Selesai kita bahas tentang lomba-lomba Tentang organisasi di kampus nih Karena kan banyak orang yang kalau di kampus ngerasa kayak Wah kayaknya keren ya Ikut kayak BEP, ikut himpunan Lalu ikut komunitas-komunitas yang lain yang ada di kampus Murka Kakak gimana? Dan juga pengalaman nih sama organisasi di kampus Kalau menurutku organisasi memang penting ya Meskipun kayak aku bilang kuliah aku badat Tapi pasti jelas ada kosong-kosongnya Kita kuliah kan nggak kaya sekolah Kalau sekolah kan full jam 7 pulang jam 3 sore misal Itu kan full ada pelajaran semua Kalau kuliah kan nanti jam 7 sampai jam 9 ada kelas Jam 9 sampai jam 12 kosong Nanti ada kelas lagi jam 1 Jadi kan ada waktu kosong gitu Jadi untuk mengisi waktu itu bisa banget Kalau diisi buat organisasi-organisasi Dan kalau aku sendiri Sekarang kan aku tahun ketiga Dua tahun kuliah itu aku ikut di himpunan Jurusan Gima Ini sebabnya aku pakai Bedaanya masih aku pakai Cinta Gima banget ya Cinta Gima banget Aku aku tidur seger waktu bergali aku Jadi dua tahun ikut disitu Banyak-banyak kegiatan Kegiatan yang pertiap minggu Hampir tiap minggu ada program kerja Jadi pulang mungkin Kadang malam pulang Pagi balik lagi Tiap minggu disebutin pulang Kebetulan dikadukakan Surabaya ke Kersik Cukup dekaduk juga Dua tahun ikut disitu Terus Selesai dua tahun Sekarang udah berjalan Berapa tahun ya Masih berjalan Paham tahun mungkin ya Sekarang aktif di komunitas Kejar Mimpi Di Kejar Mimpi Surabaya Nah dengan si Ayah Mimpi Sekarang aktif di komunitas Pengen Pengen tahu Teman-teman dari luar Gimana kalau misalkan kita di Imah Dibengar Masih dalam lingkup Satu Jurusan Satu Pakultas Satu 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 Mungkin bisa ya. Jadi kayak gitu, bibasi dulu, sempet. Ya, dari Kalina gimana? Kalau saya, kebetulan, karena offline-nya, saya mengalami offline itu cuma satu semester. Nah, waktu satu semester itu cuma full buat osped. Nah, karena di tempat saya, di TI itu, ada kayak, kita itu digembleng di dalam dulu. Nah, baru setelah di dalam itu, kita baru boleh keluar. Jadi, selama satu semester, saya pribadi tidak ada ikut organisasi apa-apa. Jadi, cuma full konsen di dalam. Berarti, untuk beberapa fakultas, punya aturannya sendiri ya. Salah satunya, di Kalina ini di TI, berarti kita harus fokus dulu ya. Misalnya, kalau ikut osped, nanti bisa dapat sertif dari sertifnya, itu baru diperbolehkan untuk daftar yang lain. Begitu kali ya, kayak ya. Benar begitu? Oh iya. Oke, selesai kupas tuntas habis ya. Online, offline, organisasi, lomba-lomba. Nah, aku mau tanya tentang dunia pergawaan selama di perkuliahan. Nah, karena kan sebagian orang yang lihat di FTV, kayaknya kuliah tuh seru banget gitu. Dateng, gaya-gayaan gitu. Dosen juga, maksudnya kan tadi kayak berjam-jam saja, jam ini sampai jam itu gitu. Sisanya nongkrong-nongkrong gitu. Padahal kenyataannya, gimana, Kak? Boleh cerita? Gimana ya, kalau misalkan lebih bebas, perkuliah jauh lebih bebas daripada tingkat sekolah, SMA, SNP. Jauh lebih bebas perkuliahan. Cuma, kalau di perkuliahan menurutku, karakter temen-temen lu udah benar-benar menonjol kayak gitu. Jadi benar-benar menonjol mana yang waktunya keras, benar-benar kelihatan keras. Mana yang tidak cocok kayak kelihatan, benar-benar mereka itu gak bisa nyatu kayak. Meskipun mereka sekelas. Beda kayak kalau kita di SMA, kan kayaknya semua kok kayak karakternya sama gitu ya. Kayak, mungkin awalnya dimulai dari SMA kan karakter bukan gak begitu kuat. Semakin tumbuh, semakin tumbuh. Jadi sudah terbiasa sama pertumbuhan karakter di masing-masing temen-temen satu kelas itu tadi. Cuma kalau keluar di dalam perkuliahan itu tadi benar-benar terasa gitu. Karakternya anak-anak benar-benar kuat. Kalau anak-anak benar-benar itu tadi. Kalau anak-anak sudah lembut, lembut banget. Kalau anak-anak sudah keras, keras, bagus. Kalau yang medium ada gak? Ada ya, ada juga. Cuma masing-masing punya karakter keras. Punya komunikanya sendiri. Iya, punya komunikanya sendiri. Dan mungkin kalau di SMA, itu kita punya kelas. Kelas kosong ataupun enggak, kita tetap punya base camp gak di kelas. Kalau di kuliah itu enggak bisa, enggak punya kelas. Jadi kita, misal kalau SMA kan kita punya mata pelajaran. Kalau di kuliah kan kita punya mata kuliah. Mata kuliah A misalkan. Misal mata kuliah A, jam 7 sampai jam 9. Itu di kelas B. Nanti, waktu ada mata kuliah yang lain. Itu kita pindah kelas. Jadi kelasnya ada di situ. Kalau kita enggak ada kelas, enggak punya base camp. Jadi, waktu itu biasanya kalau teman-temannya rumahnya agak jauh. Tapi pulang pergi mungkin main. Kemal atau nanti nyari makan. Beda-beda sih. Terus dari ekonomi juga benar-benar ada yang benar-benar kaya, ada yang biasa, ada yang memang terletas. Jadi benar-benar bervariasi kalau di tempat. Tapi cuma perkuliahan jauh lebih bebas. Dari Kak Lina gimana nih? Untuk selama pergauluan di masa kuliah. Waktu offline. Hampir sama sebenarnya. Tapi bedanya kalau di teknik khususnya itu, cewek itu sama minoritas. Minoritas. Jadi temannya banyak cowoknya ya di teknik. Nah kalau di teknik itu, cewek itu kaya di, ini ratunya teknik gitu. Kaya Ratu Lebang gitu ya. Queen Bee. Ini teknik kayaknya seru ya gitu. Kebalik berarti. Kebalik. Karena di jawabin malah cowoknya ya sedikit banget. King Bee berarti. Tapi kaya King Bee. Sekelas cowoknya cuma 4 tahun sekarang. Dari 30 siswa, cowoknya cuma 4 satu gelas. Kalau Kak Lina berapa? Banyak sih. Cewenya berapa lah? Cewenya berapa? 10. Cewenya berapa? Dari 50 anak adalah 10 anak. Wow. Kalau Kak Gil, hampir sama kayak aku. Hampir sama ya. Karena kayaknya teman-teman udah tau ya. Aku jurusan biologi juga sama kayak Kak Alan. Tapi aku lulusan tahun 2020. Dan ya emang sih kerasa gitu. Wah teman-teman ku banyak ceweknya ya. Betimbang cowoknya itu dari MTS. Manta sekarang lu banyak ceweknya ternyata. Kayaknya aku udah masuk teknik dari kemarin. Biar jadi Queen Bee. Ya gimana nih pergalanya ternyata banyak cowoknya gitu. Jadi banyak cowoknya. Tapi bukan berarti banyak cowoknya kita ikut nakal. Tapi justru banyak cowoknya itu kita jadi dilindungi banget gitu. Jadi mau berangkat kuliah kalau nggak ada jadi harus dijemput. Seriusan. 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 Pokoknya indiknya cewek di teknik itu nggak boleh sampai capek. Nggak boleh jalan kaki. Pokoknya ya seperti ratu gitu. Oh enak banget. Merasa pengen masuk teknik tiba-tiba. Biasanya tuh menyebut cowoknya sedikit tapi nggak gitu tuh. Beda lah kakak cowok sama cewek gitu. Nah tentunya mungkin pembahasan dari kayak cowok sama cewek tentunya kan beda. Nah ketika di teknik itu mungkin dari lingkungan cowok itu seperti apa Kak? Mungkin kalau cewek kita ngerasa kalau teman-teman cewek itu lebih rempong atau lebih gimana. Kalau cowok itu mungkin mereka pemikirnya lebih bebas atau lebih gimana gitu Kak? Nah ternyata cowok juga suka rumpi. Oh ternyata suka rumpi. Lama aja jadi kelasnya juga pasti rame. Terus lebih liar juga kan. Karena cowok-cowok jadi kayak berantakan gitu. Nggak pernah rapi kelasnya. Ya udah biasa. Udah biasa kali ya dari ini. Insightnya beda banget ya. Kalau di biologi menin cowok, kalau di teknik banyak cowok. Oke kita udah ngomong panjang lebar ya dari tadi. Ini untuk sebagai penutup nih dari Kakak masing-masing bisa kasih motivasi untuk teman-teman yang nanti nonton podcast kita ini. Apa ya? Mungkin karena dari sekarang mungkin kan masih sekolah. Benar-benar manfaatkan fasilitas yang ada di Madrasa. Entah itu fasilitas berupa fisik, Ataupun kayak skill kayak Inggris, Ataupun berbagai ekstrak kulir MOI, Dimana bisa menunjukkan kemampuan kita ke depannya. Kayak aku ini tadi kan ikut klub bahasa Inggris sama aktif kegiatan Oliliade. Dimana dari Madrasa juga kan difasilitasi untuk kelas Oliliade. Nah itu benar-benar membantu aku di perkulian saat ini. Jadi banyak sekali skills, kemampuan, pengetahuan yang aku dapatkan di Madrasa Yang membuat aku di sana itu kayak Oh, aku ternyata lebih tinggi dari teman-teman yang lain. Wah aku sudah dapat ini, teman-teman belum ya. Ternyata progres yang aku dapatkan di Madrasa ini benar-benar bermanfaat di perkulian. Jadi benar-benar manfaatkan apa yang ada di Madrasa. Gunakan itu sebagai batu loncatan untuk mengembangkan diri. Dimana nantinya akan memperlancar dalam kalian Entah di waktu terdiri di dunia kerja ataupun di perkulian. Manfaatkan apa yang ada ya teman-teman. Karena di sini kita di sekolah ini sudah memberikan banyak sekali fasilitas dan juga akses. Karena jujur ya, aku spill dikit ya. Selama aku ikut lomba pun beberapa kali aku sempat tanya-tanya ya sama teman-teman yang lain. Kayak, mereka kalau daftar itu gimana? Kalau kesini transportnya gimana? Dan banyak dari mereka itu dari pihak sekolahnya hanya memfasilitasi entah itu hanya daftarnya atau hanya akomodasinya saja. Sedangkan di sini Madrasa benar-benar memfasilitasi kita banyak hal full. Dan mereka ngerasa kayak, ih kok enak. Langsung ngerasa iri sama aku. Betul, betul, betul. Jadi benar-benar harus dimanfaatkan. Benar kata Mas Alan. Ini bisa jadi batu loncatan kita untuk kedepannya kita. Entah itu di kuliah atau di dunia kerja. Dari Kak Nina sendiri gimana nih? Motivasi buat teman-teman? Ambil kesempatan yang ada diambil. Jangan disiasiakan. Karena kesempatan itu yang akan membuka jalan kita ke depannya. Semuanya kesempatan itu memang kesempatan jarang yang datang dua kali. Tapi kalau memang kita gagal di kesempatan pertama, akan ada jalan. Kesempatan itu akan ada meskipun gak selalu sama. Tapi kesempatan itu pasti ada dan manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, intinya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu tadi fasilitas yang ada, walaupun kesempatan yang ada juga. Oke, selesai motivasi untuk closing statementnya. Kesan-pesan untuk teman-teman. Apa ya? Kesan-pesan buat siapa nih? Buat penonton boleh. Buat yang nonton mungkin someone gitu boleh. Buat manduai juga boleh. Buat aku juga boleh. Buat manduai aja ya. Kalau mungkin kesan-pesan, apa ya? Memang hebat sih fasilitas lengkap. Terus benar-benar menunjang buat pengembangan diri para sesuanya. Itu sih kesanku kalau di manduai bersih. Kalau untuk teman-teman ada gak, Kak? Pesan untuk teman-teman? Teman-teman. Kalau mungkin sekarang, kalau aku lihat ya. Anak-anak manduai bersih itu masih banyak yang takut mencoba. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Kalian selalu ada pendampingan. Mumpung kalian masih muda. Coba semua apa yang kalian inginkan. Lebih baik gagal dalam mencoba daripada menyesal tidak pernah melakukannya. Cause of the day. Ya, karena you will never know if you never try. Itu katanya Mr. Agi. Slogannya, Batalwornya. Batalwornya. Mana? Bukan, bukan. Kok jadi Batalwornya? Batalwornya Mare. You will never know if you never try. Sama dalam kehidupan kita ya. Kamu gak pernah tahu kalau kamu gak coba ya. Udah dicobain dulu ya. Semua kesuksesan berasal dari coba-coba kamu. Dan juga kalau coba jangan takut gagal. Karena keberhasilan pasti berawal dari kegagalan tersebut. Oke, dari Kalina kesan dan pesan terakhir untuk teman-teman dan juga untuk Mandua. Mandua itu luar biasa bener-bener. Luar biasa. Di-close. Aku gak akan bisa apa-apa kalau gak ada Mandua. Itu bener-bener. Sama sih, kayaknya kita semua merasain ya. Bahwa Mas Sumada itu kayaknya bersyukur banget. Kita gak akan pernah bisa jadi seperti kita yang sekarang ya. Memang depan teman-teman. Membagikan pengalaman. Karena kita ada di Mandua. Terlalu banyak yang diberikan Mandua. Fasilitasnya luar biasa. Kita semua beruntung ada di sini. Ya, bukan kaleng-kaleng lagi ya teman-teman. No jokes. Udah ada buktinya kalau di depan kita. Ya, baik. Sampailah kita di Pembucung Podcast kali ini. Kalau tidak terasa ya, kita sudah berbincang-bincang lama sekali ya sejak tadi. Ya, sekian dari kita. Saya Giludania Mayarin Dhani. Dan kata-kata ini? Saya Alam. Saya Alina. Mohon undur diri dan mohon wakal. See you, tetap semangat dan tetap produktif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.